Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Semoga selalu sehat dan selalu semangat Ketemu lagi sama aku ibu rumah tangga Dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru Atau motivasi dalam bersih-bersih rumah Kalian berada di channel yang pas Karena ada aku disini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua Dijamin setelah nonton video aku Kalian semua akan kembali bersemangat Rutinitas adalah hal yang sangat penting Walau kadang tak menyenangkan Apalagi ibu rumah tangga yang kerjaannya itu-itu aja Dan cuma bergerak di sekitaran sumur, dapur, dan juga kasur Terkesannya memang tidak kreatif ya Padahal sehari saja ibu rumah tangga tak melakukan tugas rutinnya Niscaya rumah akan menjadi kapal pecah alias berantakan Anak-anak pasti belum pada mandi Belum keurus Tidak terurus Suami tidak keurus Gak ada makanan Baju kotor dimana-mana Piring kotor dimana-mana Gak kebayang deh Kekacauannya seperti apa Bahkan sempet ada yang nanya ke aku teman-teman Gimana sih bisa bagi waktunya Punya enam anak Tapi juga bisa menjadi konten kreator Kadang katanya ngurus anak satu aja itu keteteran Apalagi aku punya anak enam Terus gimana bagi waktunya Kemudian pernah stress apa enggak Jadi disini aku mau menjawab sedikit ya teman-teman Waktu anak aku masih semuanya ada di rumah Sebelum berangkat ke pondok santren Sekitar dua tahun yang lalu Sebelum pandemi ini ada Jadi dirumah aku itu rame banget teman-teman Karena aku punya anak enam gitu ya Dan Alhamdulillah aku bisa mengurusnya Dan aku biarkan saja Waktu berjalan begitu saja Bahkan dulu ketika anak-anak aku Ada di rumah semua Belum ke pondok Aku itu jualan online di rumah Dan itu tuh lumayan Membutuhkan waktu gitu Jadi menurut aku sih Kalau kita melakukan apapun Semampu kita saja Dan juga kita itu selalu konsisten Untuk melakukan rutinitas Dan yang paling penting adalah Ikhlas dan selalu bersyukur Dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita Karena suara jeritangis dan gelak tawa Anak-anak itu sangat dirindukan Oleh orang-orang yang lama menanti buah hati Dan juga rumah yang berantakan Seperti kapal pecah Itu tuh adalah impian Untuk orang-orang yang belum memiliki tempat tinggal Pokoknya intinya itu Jalankan rutinitas kita Sebagai ibu rumah tangga Pokoknya dengan cara kita saja sendiri Lalu mengapa rutinitas itu penting? Jadi karena rutinitas itu memberikan ruang Dalam kehidupan kita Untuk bisa mengerjakan hal-hal lain Jadi sebagai ibu rumah tangga Yang super sibuk kerjaannya 24 jam Kita itu pastinya harus menyelesaikan rutinitas kita Dengan tepat waktu Syukur-syukur kalau misalkan lebih cepat Misalnya rutinitas aku setiap pagi Itu tuh memasak Kemudian ngurus anak-anak sekolah Ngurus anak-anak yang paling kecil Karena anak aku yang ada di rumah itu Tinggal tiga lagi ya Karena tiga lagi Dari anak aku yang nomor tiga Nomor dua Nomor satu itu tuh udah ada di pondok Nah aku mengurus ketiga anak aku Pokoknya di pagi hari Itu tuh merupakan rutinitas Yang benar-benar aku lakukan setiap hari Dan itu tuh harus beres gitu Tepat waktu Karena kalau enggak beres Maka kita itu akan serasa dikejar-kejar waktu Jadi teman-teman Disini aku mau Berbagi Kepada teman-teman semua Mudah-mudahan ada manfaatnya Karena disini aku itu Selalu membagi-bagi waktu setiap hari Supaya pekerjaan aku itu Tidak numpuk Dan kita juga tidak Merasa dikejar-kejar sama waktu Jadi Waktu-waktu itu Aku jadikan rutinitas setiap hari Kegiatan yang aku lakukan Rutin setiap hari Dan itu tuh Aku lakukan Insya Allah Konsisten ya teman-teman Nah yang pertama Yang pertama itu Kita itu harus Bangun pagi Lebih awal Jadi sebagai ibu rumah tangga Bangun pagi itu Merupakan Satu kewajiban ya teman-teman Karena kalau kita Udah menjadi ibu rumah tangga Santai-santai Kemudian bangunnya siang Semau kita Mau seperti apa Anak Suami Dan juga Rumah tangga kita Nah aku tuh Bangun pagi Rutinitasku Sehari-hari itu Yang pertama adalah Bangun pagi Nah setelah bangun itu Biasanya aku Beribadah Solat subuh Seperti itu Lanjut juga Ngaji ya teman-teman Walaupun cuma Beberapa Ayat saja Yang penting itu Rutinitasnya ya teman-teman Yang penting rutinnya gitu Dan konsistennya Pokoknya istikomahnya aja gitu ya Lalu Pagi-pagi itu Kegiatan rutin aku Biasanya minum Dua gelas Sebelum beraktifitas Nah konon Minum dua gelas Setiap hari Setelah bangun tidur itu Itu tuh terapi Yang terbaik gitu Teman-teman Untuk mengusir Lemak-lemak Jahat yang ada Di tubuh kita Dan mungkin Itu juga Kebiasaan aku Atau rutinitas aku Yang membuat Aku tuh gak gendut-gendut Walaupun Anak aku Udah enam gitu Teman-teman Nah rutinitas Yang selanjutnya Aku itu Setelah Tadi Aku tuh bikin Sarapan Pokoknya Rutinitas aku Di pagi hari itu Sarapan itu Harus udah siap Sebelum anak-anak Berangkat sekolah Nah karena Suami itu kan Kerjaannya siang ya Kalau suami Kadang-kadang Kerjanya itu Kadang pagi Kadang siang Jadi tidak menentu Pokoknya Pagi-pagi itu Harus udah sarapan Dan sarapannya itu Yang sederhana-sederhana Saja Yang bisa kita kerjakan Sesimpel mungkin Pokoknya Dan selanjutnya Pagi-pagi itu Aku tuh Selalu cek WA Ya teman-teman Barangkali ada Pengumuman penting Di sekolah Anak-anak Atau misalkan Di Grup-grup Aku sendiri Pokoknya Dicek dulu Informasi apa Yang ada Di WA Nah sebelum aku Melakukan aktivitas Yang selanjutnya Nah yang Selanjutnya Rutinitas Yang aku lakukan Di pagi hari Adalah Ngurus Anak-anak Itu ya Teman-teman Pokoknya Ngurus Tetek Bengek Semuanya Keperluan Anak-anak Sampai Mereka Berangkat Sekolah Dari mulai Baju seragamnya Biasanya Itu tuh Sudah rutin Aku siapkan Di malam hari Nah misalkan Uang jajannya Atau buku-bukunya Aku periksa dulu Nah setelah itu Baru Nyiapin sarapan Dan sarapan bareng Bersama keluarga Itu pagi-pagi ya Pokoknya Sebisa mungkin Di pagi hari itu Walaupun Anak aku Tidak sekolah Karena sekarang tuh Sekolahnya masih Kadang Online Kemudian Kadang juga Di sekolah Gitu Tatap muka Nah pokoknya Aku pastikan Pagi-pagi itu Anak-anak Sudah sarapan Ya teman-teman Walaupun Cuma Sedikit saja Yang penting Mereka sudah terisi Karena Takutnya Mereka itu Jajan-jajan Yang sembarangan Gitu ya Kalau udah Sarapan kan Hati Hati akunya Jadi tenang Apalagi Aku tuh Masih Ingat Pesan Orang tua Aku Nah pagi-pagi itu Kebiasaan Orang Di daerah aku Orang Sunda Itu pokoknya Harus diisi Dulu dengan Nasi Yang penting Ada dulu Makanan Masuk Nah rutinitas Yang selanjutnya Yang aku lakukan Setelah Anak-anak Pada Berangkat sekolah Kemudian Setelah sarapan Aku tuh Langsung Membereskan rumah Jadi Dimulai Dari Tadi ya Teman-teman Dari Mulai Bagian Depan Rumah Aku Disana Aku Ngurus Tanaman Tanaman Aku Peliharaan Tanaman Aku Karena Itu tuh Rutinitas Yang Benar-benar Membuat Tidak jenuh Ya teman-teman Karena Seharian Kita Mengurus Rumah Nah Sekali-kali Pokoknya Kalau ngelihat Tanaman Yang segar-segar Itu Rasanya Bikin Senang Gitu ya Nah Dari Pokoknya Bagian Depan Dulu Aku Rutinkan Setiap Pagi Itu Rapi Karena Kalau ada Tamu Datang Tiba-tiba Rumah Kita Bagian Depan Udah Siap Menerima Tamu Jadinya Gak Malu-maluin Gitu ya Teman-teman Nah Yang Selanjutnya Aku Membereskan Rumah Bagian Dalam Nah Kalau Kamar Ini Tidak Langsung Aku Rapihkan Setelah Bangun Tidur Itu Tidak Langsung Tidak Langsung Dirapihkan Jadi Aku Biarkan Saja Kamar Berantakan Karena Menurut Satu Artikel Yang Pernah Aku Baca Ya Teman-teman Jadi Kamar Itu Setelah Bangun Tidur Jangan Langsung Dibersihkan Dibiarkan Sampai Kuman-kumannya Pada Lari Gitu ya Setelah Dari kamar Rutinitas Aku Yang Selanjutnya Adalah Membereskan Bagian Ruang Keluarga Yang Ada Di Rumah Aku Nah Alhamdulillah Ya Teman-teman Kalau Misalkan Rumah Kita Bersih Karena Kita Rutin Selalu Melakukan Bersih-bersih Rumah Setiap Hari Nah Itu Akan Menjadi Kebahagiaan Tersendiri Untuk Kita Dan Rutinitas Yang Aku Lakukan Selanjutnya Adalah Jemur-jemur Baju Ya Teman-teman Kalau Nyuci Itu Biasanya Ketika Pagi-pagi Karena Nyuci Di mesin Cuci Itu Gampang Banget Apalagi Aku Itu Pakai Mesin Cuci Yang Satu Tabung Yang Langsung Kering Jadi Tidak Usah Dibilas Lagi Jadi Kita Tinggal Masukkan Baju Sama Sabun Nah Nanti Juga Setelah Dikeringkan Langsung Aja Dijemur Lumayan Ringan Juga Mesin Cuci Lumayan Membantu Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Nah Jadinya Setelah Selesai Semua Dan Aku tuh Tidak ada Kerjaan Nyetrika Ya Teman-teman Kalau Nyetrika Itu tuh Udah Aku Suruh ke Orang lain Untuk Nyetrika Karena Benar-benar Tidak ada Waktu Yang Tersisa Ya Teman-teman Nah Setelah Semua Pekerjaan Rumah Selesai Baru Aku Melakukan Kegiatan Aku Yang Lain Yaitu Jadi Content Creator Di Siang Hari Aku Biasanya Ngedit Video Kemudian Untuk Nanti Di Upload Di Sore Hari Pokoknya Sebisa Mungkin Kita Membagi Waktu Antara Pekerjaan Kita Yang Utama Yaitu Di Rumah Dan Juga Pekerjaan Kita Sambingan Jadi Teman-teman Kalau Kita Mendisiplinkan Diri Untuk Melakukan Rutinitas Setiap Hari Pokoknya Akan Menjadi Kebahagiaan Yang Hakiki Ya Teman-teman Karena Kita Itu Bisa Tenang Terus Bisa Menikmati Setiap Hari Kita Kalau Pekerjaan Utama Itu Sebagai Ibu rumah Tangga Sudah Selesai Ya Teman-teman Setelah Rumah Bersih Dan Kinclong Maka Hati Kita Pun Akan Senang Ya Teman-teman Walaupun Itu Tunggak Bertahan Lama Terima kasih Teman-teman Sudah Nonton Video Aku Sampai Akhir Mudah-mudahan Ada Mangfaat Yang Bisa Diambil Orang Ikhlas Rejekinya Deras Orang Tulus Rejekinya Tak Terputus Semoga Teman-teman Yang Nonton Video Aku Rejekinya Deras Dan Tak Terputus Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum